Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah rekesan daripada kawan-kawan sekalian dari ML Studios Dan disini ada ini bukti paspor Malaysia kuat So saya pengen tau gitu kan dan kayaknya menarik banget si soal paspor ini Karena memang ya setiap negara pasti ada paspornya kan Dan saya ingin tau juga seberapa kuat gitu kan Dan ya langsung saja guys kita play videonya let's go Tempoh hari kita ada cerita pasal Malaysian paspor boleh apply frequent traveler untuk ke UK kan Hari ini kita cerita lagi tentang paspor Malaysia tentang betapa kuatnya paspor negara kita tu Tapi disklaim awal video ni bukan untuk menunjuk-nunjuk Ayah buat video ni for educational purpose sebab ramai adik-adik kita yang tengok ML Studio ni Mungkin knowledge tentang Malaysia paspor ni belum sampai lagi ke pengetahuan diorang Untuk pengetahuan semua paspor Malaysia adalah antara paspor terbaik dalam dunia Sehingga April 2021 paspor Malaysia berada di tangga ke-13 dengan free visa ke-179 buah Dan punya lah kuatnya paspor kita ni sampai mengalahkan paspor UAE, Hong Kong dan juga Croatia Maknanya kita ni kalau nak travel ke most countries atas planet bumi ni Tak perlu susah-susah nak apply visa macam warga negara lain Certain negara punyalah susah nak ke negara lain sebab kena apply visa Dah lah apply kena bayar, kena tunggu lama Ok betul Oh iya ke Area yang merangkumi kebanyakan negara-negara EU yang mana tidak ada border di antara negara-negara ni Contoh mudah korang masuk ke Netherlands Lepas tu korang sambung ke Belgium Sambung ke Lincestein Ke France Ke Swiss German Austria Republic Czech Sampailah ke Poland tanpa perlu pun berhenti di mana-mana border untuk cop paspor Sampai macam tu sekali kita boleh travel dengan paspor Malaysia ni Dalam dunia ni ada beberapa negara je yang dapat full free access ke Schengen area ni termasuklah Malaysia Privilege ni tak banyak negara dapat Sebab tu lah kalau korang ke negara Arab atau Middle East Kadang-kadang tu korang akan jumpa dengan rakyat diorang yang sangat jealous dengan paspor Malaysia Kadang tu diorang punya paspor lebih tebal daripada paspor kita Tebal tu bukan sebab apa Sebab banyak tampilan visa dalam tu Diorang nak ke negara ni kena apply visa Nak ke negara tu kena apply visa Banyak masa terbuang Tapi Malaysians pergi je ke border negara tu Cop paspor dan terus boleh masuk Kalau korang tengok paspor Malaysia yang memang kaki travel Passport dia nipis je Tapi bila buka cop dia Ya Abah kau Muka depan sampai lah ke belakang sampai tak cukup muka surat Ok ni paspor ayah sebagai contoh Ok Cop 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 Ui banyak sangat Cop 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 Langsung tak ada tampilan stiker visa kat dalam ni Betapa senangnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk travel pusing dunia Sekali lagi ayah tunjuk ni bukan terbagak ya Sebab ayah tahu ramai je di luar sana yang lebih berpengalaman pusing dunia berbanding ayah Even bagi ayah sahaja ini adalah paspor yang ke-8 Orang yang umurnya 50-60 tahun ke atas agaknya dah ada berpuluh dah paspor Jadi ingatlah wahai rakyat Malaysia di luar sana Hargailah paspor anda dan kewarganegaraan Malaysia yang anda miliki itu Sebelum pasal kewarganegaraan ni Ramai yang tanya ayah Ayah duduk Turki tu dah ambil kewarganegaraan Turki ke Famous betul soalan ni Ayah nak tegaskan di sini Walaupun dah tahun ke-17 ayah duduk di luar negara Not even a second I ever thought to drop my Malaysian citizenship Pertama sebab I'm very patriotic lah Kedua I still have the thought that in my old age I still want to return back to Malaysia Sebab Malaysia punya healthcare is the best in the world Hari-hari tua nanti di saat kita selalu sakit Mestilah kita nak duduk dalam satu negara yang healthcare dia terbaik dalam dunia kan Lebih senang nak ke hospital Lebih senang nak dapat rawatan Lebih banyak peluang untuk jadi sehat Maka lebih mudahlah untuk beribadah Ok guys dah selesai videonya So itulah tadi bukti paspor Malaysia kuat Dan saya baru tahu bahawasannya Paspor Malaysia ni boleh pergi ke 170 lebih negara Dan tanpa buat visa Tanpa ini ini itu gitu kan Tinggal pergi Habis itu pergi lagi pergi lagi pergi lagi Itu bisa dan boleh banget guys So senang lah macam itu Dan ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request Saya penasaran sekali sih ketika ada teman-teman yang ngirim Oh gitu Wow Dan ini pertama kali saya tahu bahwasannya password Malaysia itu bisa pergi kemana-mana guys Terima kasih Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya Dan jangan lupa untuk bahagia selalu Pergi mana-mana guys Ya kan Bercuti lah Sebab bercuti itu kita senang kan Ajak family sekali Ok terima kasih Apabila ada salah katamu Dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa